Wow, kejual dong barangnya 75 juta rupiah dari game. Mantapotaro! Balik lagi bersama Mapota. Mantapotaro! Yes, Mapota. Di sini gue bakal nunjukin cara untuk jual beli barang. Atau biasa singkatannya itu JBB. Kalau kalian suka bingung JBB itu apa. JBB itu jual beli barang. Yang perlu lu ketahui adalah, JBB ini banyak. Jadi, JBB RF Online Remastered. Di sini gue bakal nunjukin JBB RF Online Remastered. Ini ada forumnya. Sama ada forum dan JBB-nya. Nah, ini forum dan JBB. Klik dulu untuk bergabung. Setelah kalian disetujui, kalian baru bisa jual beli barang. Nah, kenapa gue bilang JBB itu sebenarnya banyak? Karena ini JBB RF Remastered. Kalau lu main di RF yang lain juga bisa. Kita, JBB RF Online. Klasik. Nah, ada JBB RF Klasik. Baru JBB RF Hellfire misalnya ya. Private server nih. FJB. Sama aja. Forum jual beli. Sekarang kita back ke JBB RF Online Remastered. Yang perlu kalian baca dulu adalah, hati-hati dalam berita ataksi di dalam grup atau forum ini cek profil Facebook-nya. Jadi, pada saat orang menjual, kalian harus cek profil Facebook-nya. Akunnya itu asli atau bodong. Karena disini banyak yang nipu juga. Pura-pura mau beli, pura-pura mau jual. Nah, tips yang gue kasih disini adalah, bukan tipsnya. Ini cara jual beli barang di game. RF Online yang artinya, kalian sebagai pertani, kalian bisa juga menjual untuk mendapatkan rupiah dari dalam game. Dan, kalian juga bisa untuk membeli barang. Bagi yang Sultan yang punya duit, baru mau main ini tapi nggak ngerti. Kalian bisa membeli barang yang harganya mungkin mahal ataupun tidak sesuai dengan keinginan kalian. Nah, disini JBB ini tuh apa? Gampangnya adalah pasar. Kalian mau beli daging apa, ada pasar disini. Ada daging, ada sayur. Dijual sama orang, sama pedagang. Contohnya begini. Ada orang yang jual. Jual Belato SM level 55 server zero, harga pensiun. Equip-nya apa aja? Jualnya Rp. 300.000, kemahalan. Silahkan WM, with me, langsung PM aja. Kalian bisa lihat update-nya dulu, maunya seperti apa. Kita coba cari lagi yang lebih... Ini ya. Yang lebih jelas nih. Jadi, orang-orang itu ada yang WTB, ada yang WTS. WTS itu singkatannya want to sell, WTB itu singkatannya want to buy. Gak tau ya, orang ada yang disebut want to sell, want to buy, atau will to sell, will to buy. Intinya WTS itu mau dijual, mau menjual. WTB itu mau membeli. Contohnya, kalau jual kalian bisa tulis jual, atau WTS. Sama aja, kalau mau beli kalian WTB atau beli. Di sini orang ini, WTB Armorset Veteran WRBL Zero. Comment atau PM hargamu, harga terbaik saya angkut, harga terbaik akan saya beli. Nah, ada yang tulis cek PM, berarti cek PM nanti. Ada yang jual, J. Nah, J ini maksudnya jual. Kalau B, itu beli. Nah, kalian bisa masuk ke dalam Facebook dulu. Jadi, platformnya RF itu terkenalnya mainnya di Facebook. Jadi, kalian wajib untuk memakai Facebook. Dan kalian pada saat membeli atau menjual, wajib untuk menggunakan akun asli kalian. Bukan akun bodong. Gitu. Karena orang umumnya nggak akan percaya. Nah, WTB. Mau beli. Nah, nanti banyak yang akan komen. Kalau kalian mau beli, susah nyarinya. Ada dua cara. Jadi, kalau mau beli. Step-stepnya ya. Nanti bakal ditayangin di sini. Tapi, untuk awalnya supaya kalian nggak bingung. Adalah, pertama buka Facebook. Dengan akun asli kalian. Masuk ke grup forum dan JBB 3 bangsa. RF Remastered. Atau forum dan JBB RF. Private server atau RF. Kalian. Yang kalian mainin. Mau beli, silahkan langsung tulis di sini. Di forumnya itu. WTB. Misalnya. Shield. Patron. RRD. Plus 6. Tinggal posting. Tunggu ada yang PM kalian. Harganya cocok. Barangnya cocok. Udah ditunjukin di dalam game. Silahkan beli. Nah. Kalau WTS. Mau jual. Kalian tinggal tulis. WTS. Shield. Patron. RRD. Plus 6. Ada yang PM kalian. Harganya cocok. Semuanya cocok. Deal. Baru masuk ke step yang berikutnya. Kalian bisa tulis di sini. Atau tulis di gamenya. Kayak gini. Kalian bisa tulis WTS. Di sana. PM stock and rate mu. Sama WTS. Sama WTS. Di sana. 47. Terate by PM. Itu di all. Nanti. Kita sebagai pembeli. Jadi yang itu zero aja lah. Itu apa pembeli. Kita nih. Yang problem zero aja lah. Penjualnya. Berapa om ratenya. Tanya. By PM. Ini udah mulai by PM semua. Cuma butuh 30 juta. Dapet. Gak dapet bro. Segitu. Yaudah 40 juta. Fee ditanggung. Pembeli. Skip. Nah 10 menit kemudian. Maksudnya ceritanya 10 menit kemudian nih. Ini kan hanya sebagai contoh. Yaudah fee-nya ditanggung. Ini proses. Nego-menego. Sampai akhirnya. Ketemu. Yang cocoknya. Ketemulah di bank. Nah. Bilang dengan Rekber Petrus. Penjualnya. Jadi. Ini contoh kita dari sisi pembeli. Tapi kalau dari penjual juga. Lihat. Cara ngomongnya. Kira-kira seperti itu. Yang from zero aja lah. Jangan lupa untuk cek barangnya ada bener apa enggak. Oke. Itu cara yang kedua. Kalian bisa tulis langsung di gamenya. Kemudian kalian akan masuk ke tahap. Memakai Rekber. Rekening bersama. Kalau kalian. Percaya aja sama orangnya. Misalnya kalian beli. Barang nih. Patron Shield RRD plus 6. Harganya 10 juta. Rupiah. Kalian transfer uangnya 10 juta rupiah. Barangnya. Gak dikasih sama dia. Bahaya. Makanya butuh Rekber. Biasanya orang. Dan gue menyarankan juga disini. Pakainya Rekber. Walaupun hanya 300 ribu. 200 ribu. Kecuali kalian kenal orangnya. Sesama teman sendiri. Rekber itu adalah apa? Rekber itu adalah rekening bersama. Jadi kita memakai seorang perantara untuk menaruh uang kita terlebih dahulu. Uang kita ada di perantara tersebut. Barangnya dikasih ke kita. Perantara menyeluruhkan uang ke penjualnya. Nah disini kita butuh seseorang yang bisa dipercaya oleh umum. Nah di RF Remastered ini ada atau di RF RF terkenal. Yang gue tau nih ya. Itu pakenya Rekber Petrus Budi. Jadi Petrus Budi Rianto. Sebenarnya banyak macam ya. Banyak orang yang buka Rekber. Tapi susahnya kan awal-awal yang buka Rekber. Kita gak tau mana yang tipu mana yang enggak. Karena kalau kita cek nih ya. Akun Petrus Budi Rianto sendiri banyak. Nah yang ini yang bodong-bodong nih. Lihat. Ciri-ciri yang bodong 21 Oktober 2019 gak ada temen, gak ada foto, gak ada apa-apa. Kita jangan ambil yang ini. Gampangnya. Kalian hafalin aja yang ada di video ini. Lihat. Satu hari yang lalu. Kan gak ada tanggalnya ya. Tanggal 13 Juli. Hafalin aja tanggal 13 Juli. Dia ubah foto profil. Dilek oleh Kevin Sis. Coba liat ada gak Kevin Sis dan temen-temennya ini. Atau yang paling gampangnya lagi. 13 Juli pada setempat berbaru foto profilnya. Lihat komennya. Lihat komennya. Ada stiker 10. Ada ini. Ada tulisan. Harusnya sering ganti kok. Gue udah kena abor dulu. Jadi agar ragu comeback. Hilang semua car gue. Sumpah ini tolak bangetan. Kurang ajar tuh om. Adveriananta. Sampai grupnya juga diganti foto. Jadi banyak yang abor. Banyak yang. Sorry abor. Banyak yang. Akun bodong. Nah dihafalin aja. Komen-komen yang begini kan gak mungkin di. Cloning juga. Masa dia buat. ID namanya Sally Amanda. Novan Ferry. Dan lain-lain ya kan. Hafalin aja yang ada di. Video ini. Ini pasti akun yang benernya. Akun Petrus yang benernya. Atau kalian. Mau. Untuk membuatnya bikin. Redbird RF juga. Kita bisa buat. Asalkan ya kalian percaya sama kita. Ya. Kita gak bakal nipo juga. Kalau orangnya banyak yang mau. Bakal kita buka. Nah dia juga jual. Yang begini. Nanti dilihat aja. Kira-kira gue scroll ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini akun yang benernya. Nah sekarang. Masuk ke dalam tahap. Bagaimana setelah dari game. Atau dari forum. JBB. Sudah ada yang. PM kalian. Sudah ada yang chat kalian. Sudah cocok. Nah setelah kalian cocok. Bilang. Pakai regber. Siapa ya. Nah disini. Contohnya. Regber Petrus Budirianto. Pakai regber Petrus ya. Pembelinya sudah cocok. Atau penjualnya sudah cocok. Maka kalian bisa. Pesan. Kopetrusnya. Orang sebutnya Kopetrus. Atau Om Petrus. Ketik. Bilang. Om Petrus. Regber Om. Cek PM. Nanti setelah kalian enter. Kopetrusnya akan membuat. Group. Di antara. Kalian bertiga. Pembeli. Om Petrusnya. Sama penjualnya. Kalau kalian pembeli. Kalau kalian penjualnya ya kalian. Ada penjual. Om Petrus. Sama pembelinya. Akan dibuat suatu grup. Nanti Om Petrusnya bakal kirim. Formatnya. Kalian harus isi seperti apa. Nantinya formatnya kira-kira bakal seperti ini. Nah. Regber on. Nanti Om Petrus bakal. Tulis seperti ini. Terus di tag ke pusat. Jual beli tiga bangsa. RF online. Remastered Indonesia. Regber on. Penjualnya siapa? Nama kalian. Pembelinya siapa? Itemnya. Ya ini tulisannya masih bungkus. Padahal item lain kan. Karena kan gak mau tahu siapa yang beli. Harganya 75 juta. Harap pembeli transfer ke rekening regber. Ini. Nah nanti pembelinya akan. Kalau kalian pembeli. Kalian harus transfer. Ketempatnya. Om Petrus Budirianto. Bangnya ini. Atau pilihannya ini. Bisa BCA Mandiri. BNI BRI. Udah transfer. Kalian tulis di kolom komen nanti. Sebagai pembeli. Om sudah di transfer. Kirim SS-nya. Atau kalian chat. Udah di transfer ke Om Petrus. Om Petrus-nya akan menjawab. Oke. Sudah. Diterima. Setelah sudah diterima. Minta dari penjualnya. Untuk mengirim barang kalian. Seperti di video ini. Kemudian kalian bisa bilang. Untuk sudah meng-SS. Dan bisa tolong cek FB. Akan dibilang ship. Nanti Om Petrus-nya sudah menerima. Sudah mengkonfirmasi. Maka minta barangnya. Dalam hal ini. Ceritanya di sana. Minta barangnya untuk dikirim. Setelah dikirim. Konfirmasi kembali. Kepada. Om Petrus-nya. Bahwa barangnya sudah sampai. Sehingga Om Petrus-nya nantinya. Akan mentransfer. Uang dari pembeli. Dari kita ke penjual. Setelah barangnya dikirimkan. Dikirimkan. Kalian confirm lagi. Ke Om Petrus-nya. Barang sudah dikirimkan. Penjualannya juga akan confirm lagi. Bilang barang sudah sampai. Maka. Uangnya yang sudah ditransfer ke Om Petrus. Ini posisinya pembeli ya. Uang yang ditransfer ke Om Petrus. Akan ditransfer ke penjual. Nanti penjualnya akan. Tulis juga. Nanti dikomen. Atau ke PM. Ke Om Petrus-nya. Uangnya sudah diterima. Dengan itu. Selesai. Transaksinya. Pembelinya sudah dapat barangnya. Penjualnya juga. Sudah mendapatkan. Uangnya. Tanpa ditipu. Kenapa ini cukup terpercaya? Karena harga Rp. 75 juta saja. Tidak ditelup sama dia. Mantapotaro. Dia akan dapat untung. Dari V. Jadi. Setiap. Rp. 10.000 sampai Rp. 300.000. V-nya Rp. 10.000. Rp. 300.000 sampai Rp. 600.000. Rp. 20.000. Gue lupa si V-nya berapa. Bisa ditanya ke. Om Petrus-nya. Atau kalian bisa cari di sini. Gue lupa ada di mana. Nggak hafal. Dan dia dapat untungnya dari situ. Banyak kan setiap hari. Nah. Dia nggak mau nipu juga. Kalau gue juga buka record juga. Gue nggak mau nipu. Gue dapat untung sedikit-sedikit-sedikit. Tapi banyak. Cuma hati-hatinya banyak akun bodong. Akun yang mau nipu. Cuma mau dapet uang satu kali doang. Satu kali doang. Itu. Jangan dipercaya. Makanya ini salah satu yang dipercaya. Yang direkomen. Kalian bisa coba. Itu. Nah kira-kira. Itu aja sih sebenarnya. Untuk. Jual beli barang di RF online. Untuk yang belum tahu. Banyak yang takut. Jangan takut. Pada saat kalian pembeli itu mentransfer uangnya ke rekening bersamanya Petrus Budirianto. Atau yang Navianti ini. Sesuai gambar ini ya. Dan hapalin aja. Akun Facebooknya yang mana. Karena semuanya amat. Kalau gitu sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sub indo by broth3rmax